Kemudian disinilah untuk kode lokasi Nah inilah kode lokasi teman Tentu ini nanti akan sama antara tempat pelaksanaan dengan kode lokasinya Ada salah satu kawan kita yang bertanya Yang mana disini pada hari Minggu tanggal 23 Juli nanti Teman kita sudah mendapatkan jadwal seleksi akademik Tapi di akun SIMPKB Tapi sekarang belum ada menu untuk mengunduh kartu ujiannya Untuk pelaksanaan seleksi akademik secara luring Disini nanti akan dilaksanakan di SMA ataupun juga SMK di seluruh Indonesia Nanti akan meng-cover dari seluruh peserta seleksi akademik di tahun ini Nah pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Terkait tentang pertanyaan dari kawan kita di depan tadi Bahwasannya saat ini sudah mulai muncul Yaitu penjatualan seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2023 Ya pada nanti kita akan bisa melihat jadwal kita seleksi akademik secara tatap muka ya Baik itu di SMA maupun juga SMK per sesinya Kita akan bisa melihat kita itu masuk di nomor ruang berapa Kemudian kita nanti tanggal berapa untuk ikut seleksi akademiknya Kemudian kita masuk di sesi berapa Setelah bidang studi yang kita ambil itu apa Nah disini nanti tentunya kita harus memantau akun masing-masing Detik-detik cetak kartu peserta ujian pretest PPK Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya ini merupakan contoh draft untuk pelaksanaan seleksi akademik PPK tahun 2023 Yang mana untuk pelaksanaan seleksi akademik itu dilaksanakan di tempat uji kompetensi atau TUK Yang ditunjuk itu adalah di SMA ataupun juga di SMK Tentunya di masing-masing kabupaten kota Nanti kita akan mengikuti seleksi akademik yang di sana Seperti contohnya disini dari salah satu daerah Inilah sudah ada yaitu untuk lokasi tes Mulai dari untuk penjatualan kita seleksi akademik secara luring persesi Ini adalah kita masuk di kode berapa Kemudian disini nama peserta kita Kemudian jenis kelamin Kemudian tempat lahir, tanggal lahir Kemudian NPSN tempat uji kompetensi Tempat uji kompetensi kita ini berada di mana Kemudian disini adalah untuk kode lokasi Nah inilah kode lokasi teman-teman Nanti akan sama antara tempat pelaksanaan dengan kode lokasinya Kemudian kita masuk pada nomor ruang berapa Dan disini adalah sebagai contohnya Saya masuk ada yang di ruang 2 Kemudian ada yang di ruang 1 Inilah untuk nama ruangnya Kemudian tanggal tesnya disini kebanyakan di tanggal 23 Ini ada yang tanggal 23 Juli tahun 2023 Namun disini untuk pembagian sesinya Ini ada yang sesi 2 Ada yang sesi 1 Tentunya nanti kita untuk datang ke tempat ujian Mengikuti seleksi akademik Ini adalah sesuai dengan sesinya Kemudian tertera juga bidang studi kita Nah bidang studi PPG yang dulunya ini kita ambil Kemudian berikutnya nanti disini adalah untuk ID ID yang akan kita gunakan ya Untuk nantinya kita login teman-teman Kepada komputer cat ANBK nya Nah berikutnya juga disini ada Untuk nomor telepon kita Yang tentunya disini kita diambil dari SIMPKB ya Kemudian untuk pelaksanaan adalah untuk tanggal ataupun jam Ini adalah di hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 Nanti pukul 13.00 ya Sampai dengan pukul 16 Nah ini kemudian ini saya Ada yang di hari Minggu Kemudian ada yang di hari Sabtu Ini penjatuhan tanggal 22 Juli Mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.30 Ini adalah untuk yang sesi 1 ya teman Kemudian berikutnya disini adalah asal sekolah Asal sekolah kita ini dari SD mana Kemudian dari SMP Kemudian kecamatan asal Kemudian kabupaten kota asal Kemudian kokap dapur teman-teman Dengan mengetahui bahwasannya saat ini panitia Itu tentunya telah mempersiapkan ya Untuk kita ikut seleksi akademik di tahun ini Makanya disini nanti kita pantau sesuai dengan jadwal yang telah diberikan Nah disini dari contoh salah satu provinsi ya teman-teman Contoh salah satu kabupaten provinsi yang akan segera mengikuti seleksi akademik Tentunya nanti dari seluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia Juga telah dilakukan yang sama dengan hal ini Nah setelahnya kalau misalkan kita sudah mengetahui tempat ujian kita Kemudian lokasi prosesinya Ini adalah tentunya nanti akan dibagikan oleh masing-masing dinas pendidikan masing-masing ya Nah maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita nanti memantau akun SIM PKB kita masing-masing Untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik Untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik Disini kita bisa masuk ke ppg.com.go.id Kemudian disini teman-teman untuk informasi sementara Ini masih terkait tentang penundaan jadwal pengumuman hasil UKMPPG ya Untuk cetak kartu belum ada dan penjatualannya Nah selanjutnya disini nanti kita login secara berkala di akun kita masing-masing Login ke SIM PKB Sampai dengan di sore ini pukul 18.54 Disini belum ada tombol untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik ya Informasinya masih sama yaitu anda sudah lolos administrasi Dan tahap selanjutnya ini nanti kita penentuan calon peserta seleksi akademik Kita pantau akun kita masing-masing secara berkala Nanti akan segera muncul untuk tombol unduh kartu peserta ujian seleksi akademik Setelah kita nanti sudah muncul untuk kartu peserta ujiannya Kita bisa klik disini ya untuk unduh kartu peserta ujian Dengan demikian kita bisa mencetak ya kartu atau formulir seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 Disini nanti secara meditail akan ada yaitu kita di tempat uji kompetensi mana Tentunya teman-teman saat ini bagi yang belum melakukan untuk tujuh langkah Setelah lulus seleksi administrasi menjelang pelaksanaan seleksi akademik Segera dilakukan dan nantinya disini setelah kita mencetak kartu peserta seleksi akademik Ini adalah nanti contohnya seperti ini Inilah untuk kartu tes substantif PPG para jabatan Nah ini adalah persamaannya dengan PPG para jabatan apa Yaitu nanti sama-sama untuk seleksi akademik atau tesnya Itu ujiannya di tempat ya teman Yaitu di tempat uji kompetensi Kalau misalkan PPG para jabatan itu di universitas terdekat Maka untuk PPG dalam jabatan untuk TUK nya Ini adalah nanti berada di SMA ataupun juga SMK Kemudian nama ruangannya nanti kita bisa cek ya Pada kartu masing-masing setelah kita berhasil mengunduh Mulai dari nama TUK Kemudian nama ruangan Kemudian lokasi TUK Dan juga yang paling penting yang ini Yaitu kita waktu tesnya kapan Di hari apa Tanggal berapa Kemudian bulan apa Dan nanti antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 Dan nanti akan ada sesi 1 dan juga sesi 2 Dan jangan lupa nanti ketika teman-teman ikut seleksi akademik Untuk kartu peserta di bawah Dan juga membawa kartu identitas ya Yaitu KTP Untuk saat ini yang perlu kita lakukan Itu selain memantau akun SIMPKB masing-masing Untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik Ini nanti adalah teman-teman jangan lupa untuk melakukan pemutakhiran nomor ponsel Ataupun juga WhatsApp Kemudian update foto profile Disini nanti kemudian kita menautkan akun belajar.id ya Berikutnya nanti kita cetak kartu peserta ujian luring berbasis TUK Ini kita pantau secara bersama Dan jangan lupa disinilah kita masih ada momentum untuk belajar ya Agar nanti kita lulus Kemudian jaga kesehatan Sehingga nanti kita bisa mengerjakan soal dengan pikiran yang jernih ya teman-teman Kemudian yang terakhir inilah tentunya kita harus berdoa ya Semoga teman-teman semua di tahun ini bisa lulus seleksi akademik Terima kasih telah menonton